teknologi wet scrubber smoke remover trap dibandingkan dengan teknik spray ini untuk menangani persoalan pencemaran udara yang kian hebat yang makin mengerikan di Jakarta Jakarta menjadi kota terparah video ini yang kita lihat ini adalah cerobong yang sudah menggunakan wet scrubber masih tampak pekat nah sebelah kanan sudah sedikit tampak putih memang wet scrubber dengan teknik spray tidak mampu menghilangkan asap yang mampu menghilangkan asap adalah teknik smoke remover trap yaitu SRT yang khusus bekerja untuk menghilangkan asap ini kota Jakarta menjadi kota paling kotor atmosfernya di dunia ini beritanya begitu itu akibat penggunaan penangkap penjernih dari pluges atau asap yang dikeluarkan di cerobong itu menggunakan teknik spray karena teknik spray ini tidak mampu membuat asap itu habis nah harusnya menggunakan teknik smoke remover trap yang menjamin asap itu atau cerobong itu tidak mengeluarkan asap melainkan udara yang keluar dari cerobong itu adalah udara yang sudah bersih sudah tidak ada lagi partikulat nah ini contoh asap yang keluar dari apa kendaraan yang begitu hitam itu akan mengotori kualitas atmosfer di kota termasuk kontribusinya dari kendaraan atau dari pabrik-pabrik gitu ini mengharuskan manusia menggunakan masker di Jakarta kalau tidak pakai masker itu bahaya dari apa partikulat PM 25 sampai PM 10 itu itu bisa menembus jaringan itu jadi kalau seandainya partikulat ini masuk ke dalam terhirap terhirup oleh paru-paru masuk ke dalam paru-paru itu akan menembus jaringan paru-paru itu akan tembus dan terbawa oleh apa darah itu akan terbawa oleh darah dan menembus kemana-mana ke jantung ke otak itu akan bermasalah itu jadi ada penumpukan apa partikulat yang bisa itu akan menyebabkan apa penyumbatan pembuluh darah bila penyumbat terjadi penyumbatan pembuluh darah maka akan terjadi apa pecahnya pembuluh darah di otak yang itu akan berujung kepada kematian kalaupun tidak mati itu akan menjadi apa ya orang yang pikirannya sudah terganggu terganggu akibat fisik gitu ya bukan akibat fisik ya terganggu sarapnya gitu sarap otaknya sudah terganggu nah ini partikulat karbon PM25 PM10 itu sangat sangat berbahaya nah ini mesti menggunakan smoke remover trap ini pabrik yang di sebelah kiri dari sebelah kiri ini walaupun asapnya sudah putih tapi itu masih mengandung partikulat karena ini di pojok kanan atas itu itu asap sudah sama putih dengan yang sebelah kiri tapi dengan menggunakan smoke remover trap asap putih itu masih tersaring masih mengandung partikulat hitam yang nampak di video pojok kanan bawah gitu mengerikan itu sangat mengerikan dari asap putih itu masih mengandung partikulat yang begitu sangat banyak yang membahayakan apalagi kalau misalnya asapnya itu kehitam-hitaman ini asap putih aja seperti yang sebelah kiri itu sudah menggunakan wet scrubber spray dengan di teknik dengan spray apakah itu steam bed atau lain pencuri dan lain sebagainya tapi intinya itu menggunakan sistem spray putihnya sama itu dengan asap yang di sebelah kanan atas itu nah dengan smoke remover trap asap putih itu pun masih mengandung masih tertangkap masih tertangkap partikulatnya yang nampak itu di video pojok kanan bawah itu hitam begitu mengerikan mengerikan seperti apa asap dari rokok walaupun putih itu itu mengandung apa walaupun secara mata atau disaring tidak tersaring itu partikulat tetapi dengan smoke remover trap itu baik partikulat karbon atau hasil apa namanya pirolisis itu tertangkap itu tampak itu hitam sekali nah ini hitam sekali wah ini mengerikan sangat mengerikan itu dari asap putih gitu yang sepertinya bersih menurut pandangan mata hasil dari wet scrubber itu nampak putih yang keluar dari cerbong padahal itu masih sangat-sangat banyak mengandung partikulat yang itu bila diselesaikan di ujung menggunakan smoke remover trap akan tersaring bersih sehingga plug gas atau cerobong atau kenal pot dari pabrik itu tidak akan mengeluarkan asap nah inilah sebab mengapa spray gagal untuk membersihkan asap ini karena asap dengan bebas bisa leluasa bergerak ke atas itu banyak persentase lebih banyak yang tidak tersentuh oleh air gitu oleh butiran-butiran air yang berusaha menabraknya karena apa ini dengan apa teknik smoke remover trap bagaimana itu lebih hebat mampu menghilangkan asap karena smoke remover trap itu membuat asap itu dijebak menjadi gelembung-gelembung sehingga asap tidak bisa bergerak bebas di dalam gelembung dia ke kiri ke kanan ke depan belakang itu akan pasti nabrak air beda dengan spray kalau spray itu asap bisa bebas bergerak leluasa gitu nah di dalam ini nampak nih jadi itu tampakan sebelah kanan itu gelembung yang mengandung asap dimana partikulat-partikulat pirolisis dan lain sebagainya itu akan terkurung di dalam gelembung dan pasti bertemu dengan air dan dipaksa untuk masuk atau terabsorsi partikel-partikelnya ke dalam air itulah keistimewaan dari smoke remover trap ini contoh penerapan smoke remover trap di pengolahan sampah di TPA ini ini pengolahan sampah dengan cara dibakar telah tentu pasti meluarkan asap hitam ketika muncul api jelaga muncul pasti asapnya akan hitam itu karena proses pembakaran dengan cepat itu pasti muncul asap hitam nah ini sudah ada wet scrubber dengan sistem spray tapi wet scrubber dengan sistem spray ini tidak mampu membuat asap itu hilang melainkan asap itu seperti putih kadang kehitaman ketika muncul apa namanya api ya pembakaran dengan cepat itu pasti muncul jelaga itu yang membuat asap itu menjadi hitam nah kalau tidak ada jagalah ya jelaga agak putih-putih nah ini air hasil keluaran sirkulasi dari smoke remover trap masih nangkep asap yang keluar dari wet scrubber spray itu masih bisa dibersihkan oleh smoke remover trap nah ini asap yang hasil proses smoke remover trap nampak jernih nampak jernih ini ini dua smoke remover trap disusun secara seri menangani asap yang keluar dari cerobong yang keluar dari cerobong yang sudah di wet scrubber sistem spray yang keluarnya masih tetap asap putih kehitaman nah ini diolah lagi atau disaring lagi atau dibersihkan lagi oleh smoke remover trap nah ini hasilnya benar-benar bersih benar-benar jernih kalau ini semua ditetapkan di pabrik-pabrik di Jakarta maka tidak akan Jakarta itu kualitas udaranya menjadi terburuk pasti jernih di Jakarta itu karena ya tidak ada yang mengeluarkan material yang membuat udara menjadi buruk itu lah